Halo Investor, Investment Indikator kali ini akan menganalisa rasio penggunaan internet per 100 inhabitant di negara ASEAN. Indikator kali ini akan mengukur berapa rata-rata rasio penggunaan internet di setiap 100 inhabitant. Semakin tinggi angkanya mengindikasikan semakin maju perekonomian negara tersebut dan semakin menarik bagi investasi. Hal ini disebabkan penggunaan internet berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di sebuah negara dan tingkat kecerdasan penduduknya. Data-data World Bank menunjukkan 10 negara ASEAN memiliki pertumbuhan yang berbeda dalam rasio penggunaan internet per 100 inhabitant. Kita mulai dari Myanmar dengan jumlah penduduk 58,8 juta jiwa tahun 2008 dan 2009. Rasio penggunaan internet per 100 inhabitant 0,22 tahun 2010 hingga 2011 meningkat menjadi 0,25, 0,98 dan tahun 2012 melonjak menjadi 1,07. Kamboja dengan jumlah penduduk 13,3 juta jiwa tahun 2008 0,51, 2009 hingga 2011 0,53, 1,26, 3,10 dan tahun 2012 menjadi 4,94. Laos dengan jumlah penduduk 6,4 juta jiwa tahun 2008 3,55, 2009 hingga 2011 6,00, 7,00, 9,00 dan tahun 2012 menjadi 10,75. Indonesia dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa lebih tahun 2008 7,92, tahun 2009 turun menjadi 6,92, 2010 hingga 2012 terus meningkat 10,92, 12,28 hingga 15,36. Telan dengan jumlah penduduk 66,7 juta jiwa tahun 2008 hingga 2011 terus meningkat 18,20, 20,10, 22,40, 23,70 dan tahun 2012 menjadi 26,50. Filipina dengan jumlah penduduk 101 juta jiwa tahun 2008 hingga 2012 bergerak cepat dari 6,22, 9,00, 25,00, 29,00 dan menjadi 36,24. Petnam dengan jumlah penduduk 85,8 juta jiwa tahun 2008 hingga 2012 bergerak meningkat dimulai dari 23,92, 26,55, 30,65, 35,07, dan 2012 39,49. Purnei Darussalam negara dengan jumlah penduduk 401 ribu jiwa tahun 2008 rasio pengguna internet per 100 inhibitan 46,00 tahun 2009 hingga 2011 meningkat menjadi 49,00, 53,00, 56,00 dan tahun 2012 melonjak menjadi 60,27. Malaysia dengan jumlah penduduk 27,5 juta jiwa tahun 2008 hingga 2012 rasio pengguna internet per 100 inhibitan terus meningkat dari 55,8, 55,90, 56,30, 61,00 dan tahun 2012 menjadi 65,80. Singapura negara negara dengan jumlah penduduk 27,5 juta jiwa tahun 2008 hingga 2012 rasio pengguna internet per 100 inhibitan terus meningkat dari 69,00, 69,00, 71,00, 71,00 dan tahun 2012 menjadi 74,18. Tato rasio pengguna internet per 100 inhibitan maka 10 negara ASEAN memberi ranking sebagai berikut. Pertama adalah Singapura, kedua Malaysia, ketiga Burnei Darussalam, keempat Petnam, Filipin, Thailand, dan Indonesia berada di ranking ketujuh di atas Laos, Tamboja, dan Myanmar. Indonesia memiliki peta geografis yang berbeda dibandingkan negara-negara di ASEAN. Dengan 17 ribu pulau dan sebagian wilayah Indonesia adalah lautan membuat pembangunan infrastruktur teknologi informasi memerlukan waktu dan investasi tersendiri. Demikian program Investment Indicator kali ini sampai berjumpa di episode berikutnya dan salam FIBIS.